Terima kasih. 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 Belum, Kak. Belum, Kak. Internet connection is unstable. Tidak stabil internet saya ini. Masih belum ya, Kakak-kakak yang masih belum terlihat ya. Belum, Kak. Sudah, Kak. Oke. Baiklah, Kakak-kakak sekalian. Salam dan bahagia. Seperti biasa, salam pembukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanah Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu untuk semuanya di ruang virtual ini. Hari ini kita belajar modul 1.6, yaitu pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Ini sepakatan bersama seperti biasa, mulai dari menyalakan kamera, mematikan handphone, hadir sebetulnya. Hadir sebetulnya, saya akan selalu berhenti di sini untuk mengingatkan kita bahwa kita perlu hadir sebetulnya agar materi yang kita pelajari dapat kita pahami. Selanjutnya, kita menghargai waktu bersama, memaksimalkan pikir chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan yang terakhir gangguan teknis adalah hal wajar. Oke, selalu di sini tujuan dari pertemuan kita hari ini, secara umum tujuan modulnya adalah guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum merdeka. Kepayaan khusus modulnya adalah guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Agenda dari sesi kita kali ini adalah pertama langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design. Yang kedua, analisis, kesesuaian, perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Oke, jadi ini, kita lanjutkan. Ini nanti tahapan yang telah menarik ini. Oh, posisinya ini elaborasi di asingpon ini di LMS ya, kakak-kakak ya. Peserta diharapkan telah menelaborasi satu langkah-langkah pembelajaran, dua, rumusan tujuan pembelajaran, ketiga, pendekatan asesmen pembelajaran, keempat, pendekatan pembelajaran, kemudian peserta mengunggah RPP atau modul yang dimiliki yang baru disusun di LMS. Lalu, dua JP, pertemuan tetap maya sekarang yang kita lakukan, kemudian satu JP lagi asinkron di LMS, peserta mengembangkan dan memiliki RPP atau modul ajar berdasarkan hasil analisis dan disesuaikan dengan backward design. Nanti di sini kita akan menganalisis nanti pada pertemuan sekarang. Terus, refleksi. Serta melakukan refleksi secara pribadi berkait makna pembelajaran baru yang diproleh setelah mempelajari modul 1.6. Kita akan mulai dari sini, kakak-kakak. Saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada tiga komponen yang perlu dipertimbangkan ketika merencanakan pembelajaran kita. Kira-kira apa saja tiga komponen ini, kak? Yang mau coba? Apa saja komponennya? Silahkan kakak-kakak, tiga komponen. Angkat tangan saja. Kak Denny, boleh kak Denny? Terima kasih, Maulana. Tiga komponen tersebut, salah satunya adalah tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah pembelajaran dan asesmen atau penilaian. Tujuan, langkah-langkah pembelajaran dan asesmen. Tujuan, langkah-langkah pembelajaran dan asesmen. Tiga komponen ya. Tujuan pembelajaran. Nah ini, aktivitas. Tujuan, langkah-langkah pembelajaran dan asesmen. Ini berikutannya, dengan model backward design, kakak-kakak, berikutannya adalah, pertama kita tujuan pembelajaran dulu. Apa tujuan pembelajaran? Lalu, setelah kita tahu tujuannya, menentukan tujuannya, maka selanjutnya kita menentukan asesmennya bagaimana. Nah, ini yang diharapkan di backward design. Dan terakhir, baru kita menentukan aktivitas pembelajarannya atau langkah-langkahnya seperti yang tadi disebutkan oleh Kak Dini. Nah, umumnya dan sebelumnya, kita terbiasa di sini dulu. Aktivitas apa dulu? Yang akan kita berikan dalam pembelajaran. Atau, sementara apa yang akan kita berikan. Nah, itu awalnya kita biasanya selalu dari sini dulu materi apa. Ya, besok saya mau ngajar renang. Besok saya mau ngajar sepak bola. Besok saya mau ngajar atletik ini dulu. Sekarang, dengan model backward design ini, kita mulai dari tujuan pembelajarannya dulu. Sudah tahu tujuannya, baru kita menentukan asesmennya mau bagaimana penilaiannya. Baru kita menentukan aktivitas apa yang kita lakukan agar pembelajaran kita sampai ke tujuannya ini. Melalui asesmen apa. Jadi, kita tahu sampai ke tujuan kan harus ada asesmennya, harus ada penilaiannya. Nah, apa ini asesmennya agar tujuannya bisa ditentukan, sudah dicapai. Mudah ya, mudah dipahami ya. Mudah-mudahan nanti juga mudah dipraktekkan ya. Kita lanjutkan. Nah, ini ya tanda panah peningin menunjukkan biasanya kita main di sini ya, di aktivitas dulu. Oke, dengan backward design, kita mulai. Ini kan sebetulnya kalau urutan waktu, dari urutan waktu, tujuan ini posisinya diakhirkan. Melakukan aktivitas, terjadi penilaian, asesmen, baru diketahui nyaman sampai tujuan, enggak nih, siswa kita gitu. Ini urutan waktu, tapi dalam urutan kerja kita menyusun, menyusun RPP dengan backward design ini, kita mulai dari tujuan dulu. Tujuan kita mau kemana? Baru, prosesnya bagaimana nih? Kita dinyatakan sampai itu apa? Tandanya kita bisa sampai gitu. Atau melalui proses apa kita sampai? Baru aktivitasnya. Gitu kakak-kakak. Oke. Merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design, berfokus pada tujuan akhir kebutuhan serta didi, dibandingkan, dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Ini kakakak mudah ya, mudah kita jenat sekarang ya kakak ya. Kita biasa, kembali lagi kita biasa materinya dulu. Kita biasa, mau ngajar apa, bukan tujuannya belakangan gitu. Tapi, dengan backward design ini, kita tujuannya dulu. Besok saya mau, murid saya, bisa meluncur di kolam renang. Tujuannya. Terus, berarti, apa tujuan pembelajarannya kurang lebih begini. Siswa mampu mempraktekkan gerakan meluncur di kolam renang, meluncur pada kolam dangkal dengan, ya, sejauh 2 meter, misalnya, 3 meter. Nah, asesmennya bagaimana setelah tujuannya didapat, asesmennya bagaimana tes meluncur, misalnya, di kolam dangkal, untuk tesnya, atau, misalnya, dengan permainan polo air, mungkin, tapi kemungkinannya adalah tes, ya, kalau kita mau mengetahui untuk meluncur. Baru, kegiatannya bagaimana agar anak kita bisa meluncur ini, melalui permainan mengejar bola, atau apa, gitu, Kak. kebayang, ya, Kak, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini, mari kita bahas tahapan backward design dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Oke, satu, tujuan pembelajaran. Di sini, pertanyaan pemantik untuk menentukan tujuan pembelajaran adalah, apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pelajaran? Kemudian, tujuan pembelajarannya harus jelas dan spesifik. Kemudian, perlu menetapkan kriteria atau indikator kepercampayan tujuan pembelajaran. Oke, ini. Tentu, ini untuk siswa fase B, itu kira-kira kelas 1, 2, 3, 4 SD, ya, fase B. Elemennya terampil bergerak. capaian pembelajarannya peserta didik memeragakan konsum gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Nah, tujuan pembelajarannya apa nih, Kak? Dari sini. Ada yang mau mencoba nih dengan elemen ini dan capaian ini tujuan pembelajarannya apa? Kira-kira coba angkat tangan. yang SD, kira-kira 4 SD nih apa tujuan pembelajarannya? Kak Wahyu, silakan Kak Wahyu. Eh, bergabung ya, Kak Lenny ya. Silakan Kak Lenny, tujuan pembelajarannya apa? Baik, Kak, terima kasih. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat memperagakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Contohnya, rangkaian gerak berguling ke depan kalau di senam lantai seperti itu, Kak. Ya, berarti kalau kata-kata di tujuan pembelajarannya gimana tuh, Kak? Peserta didik dapat memperagakan ya, mampu dapat mampu memperagakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Kalau materinya senam senam lantai roll depan mungkin seperti itu, Kak. Tapi kalau materinya permainan bola kecil dapat memperagakan gerak berguling ke depan ya, Kak ya? Ya, dapat memperagakan rangkaian gerak berguling ke depan. Kak Lenny ya. Seperti ini dapat memperagakan mungkin ya, memperagakan memperagakan gerak berguling ke depan. Terus peserta didik dapat mempraktikkan konsep gerak rangkaian berguling ke depan dengan benar seperti itu, Kak. Oke. Rangka-rangka yang lain ada yang mau mencoba menambahkan? Oke, tadi dari kali ini kuserta didik dapat memperagakan gerak berguling ke depan. Ini tujuan pembelajarannya ya. Nah, setelah tujuan pembelajaran terus kita perlu ini nih, menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran yang lebih spesifik ya, kriteria indikatornya. kakak-kakak yang lain ada yang mau menambahkan untuk yang bagian ini? Ada, Kakak-kakak? Boleh browsing kalau perlu? peserta didik dapat memperhatikan gerak berguling ke depan. Ini kalau dengan konsep ABCD baru sampai C ya, kakak-kakak. D-nya apa nih? D-nya untuk berguling ke depan, Kakak? Ada yang coba berbahayaan dengan benar, Kak. Kak Jenny ready, silakan. Oh, dengan benar. Dengan benar, Kak. Oke. Oke. Peserta didik dapat mempraktikkan gerak berguling ke depan dengan benar. Kita lanjutkan ya. Itu contoh tujuan pembelajarannya. Nah. Oh, ini contohnya ini di sini juga sudah ada ya. kurang lebih mirip kalau tadi Kak Lady ke arah ini. Kita ambil yang ini aja yang tertulit di modul ya. Di PowerPoint ini. Sertama didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senamirama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Nah, ini. Transisi itu perpindahan antar geraknya ya, kakak-kakak ya. Oke, asesmennya sekarang. Bagaimana kita mengetahui peserta didik setelah mencapai ini? Nah, kita lihat bagaimana kita mengetahui peserta didik setelah mencapai ini? Oke, kita lihat ini. Apakah dengan asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda? kira-kira sesuai tidak kakak-kakak? Tidak. Tidak bisa, kakak. Tidak. Tidak bisa, kakak. Dengan praktika. Oke. Atau asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan senamirama. Kalau dengan ini bisa gak, kakak-kakak? Oke, bisa juga itu, kak. Iya, bisa juga. Oh, bisa ya. Jadi rubriknya kita siapkan mungkin saja mereka yang menilai performanya kita ataupun dinilai oleh rekannya, ya, kakak. Yang penting dengan rubrik performa ini, rubrik performa, ya. Ini bisa di ke tujuan pembelajaran ini bisa. Jadi gitu. Setelah kita tentukan tujuannya, kita tentukan asesmennya, gitu, kak. Oke, selanjutnya. Ini sudah sampai asesmen dengan rubrik dengan menampilkan bentuk rangkaian senamirama. Oke, aktivitasnya sekarang yang ketiga. Aktivitas apa yang membantu, yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Aktivitas apa yang bisa membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Aktivitas ini harus menyenangkan, engaging, ingat kan, engaging, ya, kakak-kakak, ya. Engaging bukan involving. Ya, anak-anak terlibat, ya, terlibat. terus sesuai dengan perkembangan anak, dan tentu saja selaras alignment dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Aktivitasnya harus menyenangkan, anak-anak perlibatan anak, sesuai dengan perkembangan anak, dan selaras dengan ini, assessment yang sudah kita tetapkan. Oke, kita lihat. Aktivitas yang dapat mencapai tujuan yang menilai dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuai dengan kebutuhan setelan pendidikan Bapak, Ibu semua. Jadi, aktivitasnya harus sesuai dengan ini. Kita lihat, ada nggak ya? Oke, nggak ada. Oke, jadi, aktivitasnya apa, kakakak? Misalkan dengan senam bersama? atau misalnya senam bersama tapi siswanya memilih senam apa? Jadi, banyak ya, banyak kemungkinan aktivitas yang bisa kita lakukan untuk mencapai kejadian. Silahkan, Kak Leni lagi. Melakukan latihan rangkaian gerakan dasar dulu, kak. Dari gerakan dasar dulu, baru, ya, gerakan dasar senam irama, dari langkah kaki, ayunan tangan, dan sebagainya, sampai anak itu mampu melakukan, baru nanti diiringi dengan irama. Mungkin bisa ditentukan iramanya, ataupun bisa anak-anak memilih sesuai dengan keinginan peserta didi. Yang jelas, irama yang menyenangkan, gembira, dan membuat anak ingin ikut bergerak. Ya, Kak, seperti itu. Oke, ya, jadi seperti yang dikatakan oleh Kak Leni tadi, mulai dari latihan gerakan dasar senam, lalu ini, itu akhirnya, akhirnya, aktivitas itu menjadi sebuah pilihan, ya, kak-kak-kak, ya. Bukan menjadi harus begitu, gitu. Boleh, kan, kalau misalnya kita kasih video saja anak-anak mengikuti dengan assessment ini, boleh gak, Kak? Anak-anak cuma mengikuti video. Boleh juga, kan? gitu, maksudnya, kak-kak-kak, aktivitas itu menjadi kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan bisa melalui, apa, diketahui dengan assessment ini, gitu, kak-kak-kak, ya. Nah, bayangkan nampak lebih mudah, ya, kak, daripada biasanya untuk, terutama untuk ini, untuk assessment dan mencapai tujuan, kak. Bayangkan perbedaannya dengan kebiasaan kita sebelumnya. Ingat ya, kak-kak, ini akan menjadi program PKG PJOK ini akan menjadi patron pengajaran PJOK di seluruh Indonesia, kak-kakak. Kita, saya, dan Anda, dan kakak semua merupakan bagian dari transformasi pendidikan PJOK, kakak-kakak. Jadi sekarang kita mainnya seperti ini sekarang. Pelajaran sudah standar, elemennya juga sudah standar, tujuan pembelajarannya kita buat, apa yang kita inginkan di, oleh siswa kita, lalu assessment pembelajarannya kita sesuaikan dengan tujuan, nah, baru aktivitasnya kita lakukan sesuai dengan ini, yang menyenangkan, yang engaging atau anak-anaknya terlibat, yang sesuai dengan kekembangan anak, dan selaras dengan penilaian yang sudah ditetapkan. simple kakak-kakak ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini backward design, ini seperti ini, ini harus diingat betul-betul nih kak, mulai dari tujuan pembelajaran, mengembangkan assessment pembelajaran, kemudian merencanakan kegiatan pembelajaran. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah langkah-langkah lain, selain tiga tadi, langkah lain yang kita perhatikan. setelah kita mengetahui patrun tiga langkah awal. Langkah selanjutnya adalah perhatikan diferensiasinya, kemudian mengembangkan sumber belajarnya, fasilitasi dan sumber daya lainnya, kemudian menyusun langkah pembelajarnya, yang ketiga tadi, dan menyusun rencana keselamatan. ini kakak-kakak dari 4, 5, 6, 7, ini kira-kira yang baru ada sekarang, yang mana kak? Yang baru muncul sekarang, beda dari sebelumnya. Poin ke-7 gak? Poin ke-7, menyusun rencana keselamatan. Poin ke-7 ya kakak-kakak ya. Menyusun rencana keselamatan. Nah kalau sebelum-sebelumnya, kita tentu saja memperhatikan keselamatan anak kita, tapi tidak masuk dalam rencana ya kakak-kakak ya. Tidak masuk dalam rencanaan, tidak masuk dalam RPP. Mungkin ini nanti bisa ditambahkan ya kakak-kakak di RPP untuk rencana keselamatannya. Oke, yang lainnya sudah seperti biasa sesuai ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini dianggap selesai sampai sini kakak. Kenapa desain mundur? Kenapa backward desain? Satu, kita memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Kedua, backward desain menjadi penerjemah kita, penerjemah guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Ketiga, kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang demakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Jadi, ini alasannya kenapa menggunakan backward desain. Jadi, tujuannya jelas dan di awal gitu. Sebelum lain-lain kita sudah jelas tujuannya mau apa dulu. baru apa namanya diperjemahkan opah. Ini akan membantu kita mencintakan struktur yang baik dan membantu kita menyusun rencanaan pembelajaran sehingga pengalaman pembelajaran menjadi bermakna dan menelukum kembangan anak kita. Oke, selanjutnya ke analisis kakak-kakak. Ini ada pertanyaan refleksi di jumpboard kakak-kakak. Saya akan bagikan link jumpboardnya bentar. Saya akan buka dulu jumpboardnya. Sampai ya, kak. Lupa belum kebukan. Oke. sebentar. Ada empat pertanyaan yang harus dijawab di jumpboard. Jumpboard. Oh, kantas mata. Ini biasanya saya sudah siapkan browser-nya hari ini saya belum sempat membuka jumpboardnya biasanya sudah terbuka kakak-kakak. Jadi, saya harus buka dulu jumpboardnya. Maaf, kakak-kakak jumpboardnya masih loading. ters terbuka. tadi pagi laptop saya dipinjam untuk pelaksanaan uji kom uji kompetensi kenaikan jenjang oleh salah satu rekan penilik. Jadi saya masuk ke email harus verifikasi dulu untuk dicampur harus masuk email dulu. Mohon bersabar Nah ini sudah share bentar Kak ini share-nya pun belum sempat saya edit mohon maaf bersabar Oke New one with the link viewer editor Oke dapat Saya kirimkan di kolom chat Kakak-kakak Silahkan masuk ke jambotnya Silahkan diisi jambotnya Kakak-kakak Silahkan diisi jambotnya Kakak-kakak Terima kasih Terima kasih. 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 apakah jelas tugasnya oke kak perdi jelas ya kak perdi yang lain jelas kalau jelas saya akan membagi kelompoknya untuk kelompoknya mohon di catat ya saya tidak menyiapkan di chat seperti biasa, kelompok satu kak Deni, kak Ulfa kak Indra semua semua, kelompok dua kak Firdaus, kak Hafiz, kak Susilo kak Muhammad Wahid itu semua nah kelompok tiga kak Andi kak Rido, kak Ihwan kak Leni, kelompok tiga kelompok empat kak Satria, kak Jenny Reddy, kak Ferdi kak Desiana dan kelompok lima kak Fero, kak Nopriyadi kak Wahyu, kak Ari Fahrul Rozi ini tampaknya kita yang hadir cuma lima belas kalau ada dua orang saling saling ini saja saya akan bagi dulu apa kelompoknya di kotrumnya kelompok SMA tetap di ruang utama ya kakak-kakak-kakak ya patrum di huantin saya bagi dulu ya kakak-kakak ya berikutnya kak Firdaus kak Firdaus kak Firdaus tidak ada kak Hafif Kak Susilo Susilo tidak ada Kak Wahid Kak Wahid juga tidak ada, tadi ada ya N Wahid Oke, tidak ada Kak Apis tinggal sendirian Bor 2 Kak Leni, Kak Ikhwan Kak Andi Kak Rido Kompok 3 lengkap Bor 3 Kak Desiana Kak Jenny Redi Lalu Kak Ferdi Kak Satria, apakah hadir Kak Satria? Tidak ada ya Oke, kelompok berikutnya Kelompok 5 Kak Fero, Nofriadi Kak Wahyu Kak Wahyu Kak Kak Ulfa, kelompok 1 Fero, Nofriadi, Wahyu, dan Ari Oke, udah Kari tidak ada ya Sip Kakak-kakak Kakak-kakak Kalau ada yang Tidak kelompoknya Silahkan lapor ya Ini apakah sudah berangkat ke roomnya masing-masing? Kakak-kakak Di kanan ada Breakout room Yang belum tercover Nanti masuk ke situ ya Kakak-kakak Sesuai kelasnya masing-masing Yang SFA di main room SMP di room 1 Kak Andi, Rido, Ikhwan, Leni, room 2 Satria, Jenny, Ferdi, Desiana, room 3 Ferun, Nofri, Wahyu, Ari, room 4 Silahkan join ke roomnya masing-masing Kak Silahkan join ke roomnya masing-masing Saya Saya tidak bisa masuk ke break Kak Ulfa di main room Kak Ulfa di main room Dengan Kak Deni dan Kak Indra Cuma bertiga kelompoknya Kak Wahyu, Kak Rido, Kak Fero Silahkan Kak Fero, Kak Rido, silahkan Kak Fero, halo Kak Fero Dan Kak Rido Kak Fero dan Kak Rido Pak Maulana Kalau saya kan Ulfa Ya, Kak Google Meet Itu gimana, Kak? Ya, tidak apa-apa, Kak Kalau di live tekan Ya, ya, tidak apa-apa, Kak Kak Indra, ada Kak Indra, Kak Deni Saya tambahkan ke Masuk ke room Kelompok 2 ya, Kak Hafiz, Mas Mirian, Kak Indra Kak Deni di main room Berdua sama Kak Ulfa Kak Siapa tadi? Kak Deni Kak Deni sama Kak Ulfa di main room Berdua Silahkan boleh mulai, Kak Yang di main room Ini kayaknya Kak Itu yang Mulana itu Saya ya, Kak Deni ya Di akun satu lagi Di handphone Kak Indra, apa bisa masuk ke room 2 Kak Indra join ke Eh, room 1, sorry Ke board 1, Kak Indra Join dari selanjutnya Bisa masuk Gimana, Kak Ulfa? Belum bisa login Loh, Kak Ulfa ini udah di ruangan kok Kak Ulfa di sini, di main room Bersama Kak Deni Silahkan, Kak Ulfa Kita mulai, Kak Ulfa Silahkan bagi, Kak Kita berbagi Berpindahan RPP-nya Kenapa pakai HP ini Apa nih Oh Yang ini Pindah ke room Gak ada tampilan Gak Gak ada tampilannya ya Bentar ya Terus kami diskusi aja Pak Menuna ya, Pak Kalau lupa bisa punya Kak Deni Dan juga kebalikannya, Kak Ini siapa dulu yang mau presentasi Sebetulnya Sebetulnya Mantap Menjawab di, Kak Bawang Bawang Gak Bawang 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 Tuka hai 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 ntar-ntar kamu anak ring link break room 4nya mana baka Oh ini ya tinggal klik ya Kak Pero ya Hai haju Anda saya kasih lagi ya ulang ya Kak Kak Haji Anda Hafiz nanti berhenti ya baik kak hai 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 aku enak ketemu hari ini ini jadi Capa napa Hai Hafiz dan Kak Indra saya ambil linknya dulu ya Suntar si loading hai 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 hijen Kak ya kubok berapun ini kelompok empat tak inget aku aku udah lupa tuh baru-baru putus-putus siapa-siapa romp aku tadi gabung di posong pagi itu hapis tapi ini grup satu Oh Kak Indra ya iyo tapi aku tidak lagi pindahnya ini di handphone dikatik ininya Bikromnya udah tampil handphone aku ada sudah ini bisa gabung di-1 sekarang ini kita harus mengoreksi rpp masing-rpp kita masing-masing ditampil ke Bapak betigo ini atau cekan bapak ini ya ya aku dengan Pak Hafiz ini bulpan ngikut ke EPP kita ini nah buat tuh nah EPP apa yang kita lagi ini jenjangnya saling komentar aku lagi aku ini ngambil ini copy paste kemarin kemarin aduh ini kenapa ini coba ini iya ya Bu bapak ngoreksi penyakit kirim ya aku kirim ibu-ibu kirim kaku oke iya Hai ya atau nggak ditampil ke disini persetrasi disini Pak jadi Ibu tapi aku masih modul lancar bu jenjangnya sama Pak saya maju udah kita tapi itu ini kan abu-abu nampak ini habis penuh dewanan babi Oh oh Hai adek namun Pak Dini udah bilang Halo Pak Dini sudah sudah Kak WK ke-upah punya aku aku tunggu nyari Bapak Biar ya punya aku disini lagi Rami bu sambil ini sambil melatih bu lupa mana rbp-nya tunggu Pak tunggu sudah masuk belum Pak sudah-sudah diperiksa dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kak WK oke kak WK tadi lihat-lihat punya kak WK tp-nya masih hampir sama kayak yang kemarin kayak upaya ya bener nggak masih nggak pakai backward design iya bener kak masih posisi penilaiannya di bawah sekali di belakang sekali tapi soalnya soalnya itu tuh kayaknya aku campur dengan yang baru dengan yang lama masih ku terasa masih dicampur aja hehehe 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 ini rpp-nya dari bapak apa bu rpp-nya rpp itu buat dewe kemarin dulu buat dewe iya cuman berapa ikut cuman yang buat dewe nggak banyak sih untuk sampel-sampel iya bener untuk kebutuhan ekinerja bener itu untuk ekinerja yang pasti hai hai dua habis dikirim ada lagi aktif apa ini sudah habis dikirim ini modulnya modul RTV wawah ini bolehlah minta sepak kami modulnya apa bu minta satu paket modulnya belum buat bu kalau satu paket bu hehehe kemarin untuk memenuhi ini apa tuh yang di PMM itu buat itu itu belum ikuti iya masih dari Pali bu jangan dari Bali ya iya Pali tapi kan hari ini padahal kawan pak kalau untuk dari segi ini pak kurang ini pak menurut aku ada yang sesuatu apa bu kurangnya bu nggak wabuk koreksi pak ibu kalau menurut aku pak perlunya media gambar kan di jalan ini jadi misalnya kayak pola-pola ada kan yang kirim tadi guru olahraga itu kalau mau pembelajaran ini itu tergambar jangan guru olahraga itu enak bayang ini oh maksudnya alurnya nggak sesuai dengan ini ada gambar-gambar untuk jadi panduannya pola-pola iya model-model ajarnya pola-pola langkah satu bapak ini guru dia tahu ya pak guru olahraga ini malah hai 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 orang banyak nih yang ini ada Hai yang ngapain ini masuk ke sini masuk ke sini lagi Kak Indra, Kak Hafid Kak Ari masuk ke kelompok 5 Kak Ari 5.4 siap Kak di link yang di chat tadi di link yang di chat tadi di link yang di chat tadi di link di kolom komentar ya ya Kak Susilo masuk ke bor 1 juga sama Kak Hafid dan Kak Indra ayo mano enak Terima kasih. 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 masih ini belum sesuai ini belum sesuai dengan yang kita pelajari yang ini sekarang sebenarnya Hai ini berapa lama kita di grup ini sampai pagri bu sampai 17.000 berarti sampai diskusinya selesai kayaknya hahaha udah ikut ada diskus kiri 1735 Hai menit lagi hai 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 aku dijualan deh Pak kalau ada banyak masalah RTP itu kecilnya hai 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 sendiri sama Bu seluruhnya hampir sama cuma ada yang karena kebutuhan ekinerja kemarin jadi buat Hai jujuran baik Pak Denny secara teoretis RTP Bapaknya sudah bagus cuman aku bingung saat diperlaksanaan di lapangan kaji dari semua ini Pak sesuai gimana Bu mengkondisikan siswanya Pak aku pengennya bener Bu kalau mengkondisikan siswanya paling kita pakai yang pilihan dulu berapa langkah pola langkah yang kita ajarkan kepada siswa biasanya siswa kalau siswa kalau senap irama apalagi yang putra itu cenderung mereka itu sedikit kurang antusias kalau senam irama berbeda kalau senam lantai mereka seneng senam lantai karena ada lantangan disitu menurut mereka tapi terkadang kita juga memfasilitasi semuanya iya ini menurut aku juga kalau di pemajaran laku di sekolah materi senam ikat senam iramanya ini agak sulit dipaksa literatur wapak lalu itu karena mensetnya siswa mensetnya siswa itu siswa putra kalau kita tanya kenapa enggak mau senam irama padahal bagus untuk kebugaran Pak senam itu identik dengan ibu-ibu dengan anak perempuan Pak mereka bilang seperti itu banyak seperti itu mereka itu memaknai salah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Denny Agriansa dan teman saya, Ibu Ulpa, satu kelompok, akan mempresentasikan terkait dengan modul lajar yang kita buat. Oke, modul lajar ini berisi identitas secara umum. Informasi umum seperti ini, kemudian kita pahami semua kompetensi awal dan probil pelajar Pancasila, kemudian ada saran dan persarananya, kemudian target peserta didik HCI kelas 10 reguler dengan model pembelajaran kooperatif diskusi dan observasi. Informasi inti yang kita diskusikan tadi terkait dengan backward design yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini, kemudian kita lanjut di langkah kedua yaitu asesmen, kita menggunakan formatif dan sumatif, bisa menggunakan observasi atau kusioner untuk formatif dan sumatif kita pakai tes tertulis dan unjuk kerja kegiatan. Pemahan bermaknais peserta didik melakukan pembelajaran aktivitas gerak senang manfaat, apakah yang dirasakan olehnya, kemudian dapatkan pengalaman pelajaran yang terdapat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan pertanyaan pemantik, bagaimana tanggapan mereka. Kemudian di kegiatan pembelajaran, ini ada aktivitas gerak irama dengan pola langkah. Kemudian kegiatan inti dengan belajar pola langkah-pola langkah satu dengan siswa dibariskan, dengan tahap-tahapannya yang bisa dilihat di EPP yang tampil. Kemudian selanjutnya adalah penutup dan kita refleksikan. Dengan glossarium ada daftar pustaka, kemudian ini identitas ya untuk sikap, kemudian ini asesmen pengembangan karakternya, dimensi, asesmen pengetahuannya kita pakai ABC, multiple choice dan SI, kemudian keterampilan kita unjuk kerja. Asesmen keterampilan gerak, dengan keterampilan gerak. Kemudian di akhir kita lampirkan di LKPD, puserta didik yang akan dilakukan oleh puserta didik tersebut. Demikian yang kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan barangkali ada satu pertanyaan saja kakak-kakak atau tambahan. Press hand. Kalau tidak ada, kita siap ke kelompok dua. Kak Leni, silakan Kak Leni. Mohon maaf, Kak Deni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanggapi tadi saya yang terlewat atau saya tak lihat, capaiannya nggak ditulis di dalam modul ajarnya ya, kak? Harusnya capaian dulu baru turun ke TP. Kalau saya nggak salah, tapi mohon diluruskan kalau saya salah, kak Maulana. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih, kak. Kak Leni. CP, capaian pembelajarannya. Capaian pembelajarannya, kita ambil dari kompetensi awal ini, kak. Ustaziri dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikan variasi dan kombinasi pola langkah dasar, gerak dengan ayunan dengan tangan, terus lulusan sendi dan irama gerak, setelah potensi dan kreatifitas yang dilim�� wiki siswa. Jadi, CP-nya kita di sini. Nampil dari kompetensi awal ini, kak. Jadi mundur di pasir akhir, di pasir akhirnya, kita mundur. Kita letakkan di situ. Seperti itu, kak? izin sedikit untuk CP kakak-kakak sekalian harus sudah tersantar Kak Deni dari kemudian itu tidak bisa dilubah Kak Deni ya untuk CP jadi maksudnya Kak Deni tadi CP-nya kan Kak Deni ya iya Kak yang di-share dari Kak Maulana itu yang dari Bendikbud itu maaf Kak Maulana ya memang clear CP-nya belum dimasukkan tidak apa-apa nanti untuk punya Kak Deni ini CP itu diambil dari yang kemarin saya share itu Kak ya halaman 5 ya dicari nanti yang PJOK-nya bukan yang halaman 1708 itu bukan halamannya masih di bawah 1708 itu untuk PJOK khusus di pendidikan khusus punya Kak Deni nanti itu diperbaiki untuk nanti di-upload ya kakak-kakak yang MPP yang ini di-upload di apa namanya di LMS oke gitu Kak Deni perbaikan untuk punya Kak Deni tadi ya kita oke terbatas kakak lanjut kelompok 2 terima kasih Bu Leni dan Kak Maulana ya tidak apa Pak Deni untuk kelompok 2 kalau bisa MPP-nya yang SMP ya kakak-kakak kelompoknya Kak Ibra dan Kak langsung aja kak 5 menit sampai 5.49 kelompok berapa kak? kelompok 2 Kak Habis dan Kak Ibra tadi yang hadir pertama ya anjir Kak Habis oke jaringan tempat saya ini lemur gak? oke Kak Indra bagaimana kak Indra? gimana kak Indra? Kak Indra bisa share script gak ya? yang ini ya SMP atau tidak? tidak apa-apa kalau begitu tidak apa-apa yang SMP lagi Atau gini aja kita yang SD dulu Kak Habis kirim ke kak Indra RPP-nya ya sambil ini yang SMP saya minta kelompoknya kelompok 5 saja langsung kelompok Kak Mero ya Kak Mero ya karena tadi lengkap tadi saya lihat langsung saja kelompok 5 kakak-kakak yang SD nanti kembali ke kelompok 2 biar sumpah saja karena waktu kita terbatas Kak Mero Kak Mero Kak Mopliyadi Kak Wahyu kelompok 5 Kak Mero Nah udah on Kak Mopliyadi Masih belum buka Pero Kak Pero belum siap ya? Sambil Kak Habis dan Kak Indra berkomunikasi ya di Jafri saja ke Kak Indra nanti Kak Indra yang share screennya yang SMP biar kita dapat SMP SMA dan SD-nya Gimana Kak Fero apa sih yang siap? Kalau Kak Fero tidak siap coba kelompoknya kelompok 3 Kak Andi Kak Rito Kak Ihwan Kak Leni Oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mengingat waktu tadi hasil COVID-19 di mana di kami ada Ibu Leni bagai bagai Mak kami bagai Mak kami bagai Pak Rito sama Kak Ihwan di mana kompok kami akan dipresentasikan oleh Mak kami di sini waktu dan tempat kami persilahkan terima kasih terima kasih saya akan coba share screen ya Kak terima kasih terima kasih Apakah sudah tampak kah? Halo Kak Belum 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 Bu Kaliannya pindah ke powerpoint Ke itunya Kak Ke wordnya Kak Ke file rppnya Sudah tampil Sudah ya Sudah Kaliannya pindah ke wordnya Ya Ini modul adarnya Informasi umumnya Kemudian itu alokasi waktunya Karena ini saya buat Untuk kegiatan video pembelajaran yang dikirim Saya buat satu kali pertemuan 30 menit Dan itu pas awalnya Kemudian profil pelajar Pancasilanya Kemudian sarana dan parasarananya Target peserta didi Model pembelajarannya Model luring dan tetap muka Kemudian CP nya Ini yang dari Kemendikbud yang dikirim oleh Kak Maulana Saya ambil CP nya Selanjutnya saya merumuskan Tujuan pembelajarannya Dari CP tadi Ini tujuan pembelajarannya Peserta didi Menerapkan konsep gerak dalam situasi gerak baru Yang menantang dan mengapolasi dampak setiap konsep Pada capaian keterampilan gerak Ini elemennya keterampilan gerak Kemudian tujuan pembelajarannya Peserta didi dapat menunjukkan kemampuan dan mempraktikan gerak dasar Senam lantai tanpa alat dan dengan alat melalui rangkaian gerakan dominan Bertumpu tolakan Putaran mendarat pada gerakan berguling depan Rol depan dan berguling ke belakang Itu selanjutnya Kemudian yang kedua Peserta didi dapat menunjukkan nilai sikap disiplin mandiri Dalam melakukan aktivitas enam Dalam proses pembelajaran Ketiga Peserta didi berpartisipasi dalam aktivitas kebugaran Dan mengekvaluasi dampak partisipasi yang teratur terhadap kesehatan Itu tujuan selanjutnya Peserta didi dapat menerapkan pola berlaku hidup sehat Setelah mengetahui manfaat aktivitas enam lantai Bagi kesetakan tubuh dan kehidupan sari hari Ini pemahaman bermaknanya Semakin aktif kamu melakukan aktivitas gerak Tubuhmu akan semakin sehat dan tidak cepat belah Dengan senam tubuh menjadi sehat dan bugar Gerakan menjadi lincah sehingga dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik Itu pertanyaan pemantiknya Apa saja manfaat yang kamu ketahui Saat kamu melakukan aktivitas rangkaian gerakan senam lantai Yang kedua Mengapa peserta didi perlu mengenal dan memahami pola gerak dominan Tanpa menggunakan alat dan dengan menggunakan alat Dengan benar itu pertanyaan pemantiknya Selanjutnya persiapan pembelajaran Mempersiapkan modul ajar Mempersiapkan alat sarana-pasarana Mempersiapkan skenario pengamatan Lembar evaluasi dan lain sebagainya Itu kegiatan pembelajarannya Atau langkah-langkah pembelajarannya Pendahuluan Bisa dilihat Lanjutnya kegiatan inti Langkah-langkah pembelajarannya Guru menyampaikan rangkaian gerakan senam lantai Tanpa alat seperti rol depan, rol belakang dengan meminta anak yang sudah bisa untuk melakukan Gerakan rol depan dan rol belakang untuk menjadi contoh dan meminta peserta didi lainnya Supaya memperhatikan contoh gerakan tersebut Ini langkah-langkah pembelajarannya Kemudian Praktik berkelompok Murid bagi dalam kelompok utera dan putri untuk mempraktikan beberapa gerakan rangkaian berguling depan dan rangkaian berguling belakang di matras Kemudian guru memberikan bimbingan dan koreksi gerakan jika ada anak yang melakukan gerakan yang keliru atau jika diperlukan Kemudian guru memanggil masing-masing peserta didi untuk melakukan evaluasi kegiatan rangkaian gerakan buling depan dan buling belakang Berikutnya yang keempat Diskusi setelah praktik Murid diajak berdiskusi mengenai pengalaman mereka saat melakukan gerakan dan manfaat yang dirasakan setelah melakukan rangkaian gerakan berguling belakang Oke Lanjut penutup dan ini asesmennya Asesmennya pertama di awal di diagnostiknya dilakukan di pertemuan sebelumnya karena ini pertemuan yang kedua Yang kedua formatifnya penilaian proses observasi sikap keterampilan dan pengetahuan selama Pertadidik melakukan pembelajaran Kemudian asesmen observasi guru mengamati dan mencatat kemampuan murid dalam melakukan gerakan senam lantai Kemudian sumatif akhir materinya mengerjakan LKPD ini akan dikerjakan pada pertemuan berikutnya Karena waktunya hanya 30 menit tidak cukup untuk melakukan itu Tapi akan dilanjut di pertemuan berikutnya Terima kasih Kak Lenny boleh saya potong dulu ya Ya Maaf kakak-kakak kata waktu kita sedikit kita coba melihat ke atas Kak Lenny ke tujuan pembelajaran Kak KTP-nya ya kak ya Ya kete Baiklah kakak-kakak di tujuan pembelajaran Seperti yang dituliskan Maaf kak Lenny ya Seperti yang di Iya kak Ada yang ternyata Lenny Ini masih belum Kakak-kakak Ketua enggak ya Kak Lenny Oke stop Serta didik menerapkan konten berak dalam situasi berak baru yang menantang dan mengevaluasi Dapat yang koncuk pada simpanan rapatan berak Nah bahasa ini adalah masih bahasa CP ya kakak-kakak Karena CP itu memang sengaja dibuat luas kakak-kakak Sebetulnya bahasa CP itu adalah yang dipinter oleh Kak Ronega Lenny itu kak Serta didik dapat menunjukkan kemampuan Jadi sudah bisa Seperti kak Lenny Itu harapnya Ya Nah yang itu kak Yang kakak Grab itu Oke Jadi itu Justru CP itu itu saja gitu kak Lenny Ya Jadi kita tidak banyak Jadi si CP itu Tidak kita copy pastikan CP Sudah kita olah Sehingga menjadi tujuan pembelajaran yang kita harapkan anak-anak kita kuasai nantinya Itu kakak-kakak Oke Ke bawah sedikit Nah Setelah CP Di sini kita masukkan dulu Kak Lenny Sesemen itu di sini Setelah CP Tapi Tidak sel Paksanaan rubriknya Apa ABCT belum Belum itu Tapi apa asesmen yang nanti akan kita lakukan Kalau kak Lenny tadi Apakah Ada Diagnostik Ada Ada Seperti ya kak Lenny ya Nah itu sih Diagnostiknya apa Sepertinya apa Tesnya Baru narki di bawah Kalaupun mau Didetail Eh Didetailkan Setelah akhir itu Bagaimana Kalau di atas Setelah itu Apakah Asesmennya adalah Berupa Nama asesmennya saja Apa itu Penilai Koteksi Misalnya Atau tadi Observasi Nah Seti di bawah Berupa rubrik Observasinya Gitu Kakak-kakak Apakah Kira-kira Bisa dipahami Kakak-kakak Kak Leti Kepayang ya kak Leti Ya Jadi untuk Rubriknya itu Gimana Apa Dilampiran Atau gimana Pak Terus Panjang Ini Tapi Menyak Anak-anak Ini Nanti Melalui Loh Ini Objek Masih Loh 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 Kita 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 Ombar Asi Gimana Kak Leti Saya Ulang Ya Buat Untuk Pelajaran Diharap Bersiharap 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 Bawahnya Tipe Punya Loh Tapi Ya Kat Tadi Saya Tipe Tadi Saya Ambil Dulu Dari Turunan CP yang di elemen keterampilan gerak, kemudian untuk melebih jelas lagi, TP saya yang di bawahnya itu, yang bulatan itu jadi yang TP di atas enggak usah ditulis ya, Kak ya, gitu Kak Leni, enggak usah ditulis yang di atasnya, Kak Leni itu itu turunan TP kan ya, betul, fokus ke apa yang kita inginkan dikuasai oleh sepatutnya kita, gitu Kak Leni oke, Kak, baik, Kak terima kasih, Kak kemudian, asesmen dituliskan di atas asesmennya apa misalnya, observasi cukup, sejutnya observasi apa, formatnya observasi, gitu ya diagnostiknya kalau kalian mau diagnostik formatnya nah, nanti di bawah, lagu rubrik observasinya gitu, setelah selesai langkah-langkah pembelajaran boleh diberupa lapiran supaya yang bertanya Kak Ibra, ya boleh berupa lapiran gitu, Kak saya tadi di terakhir di bawah enggak boleh ya, Kak Kak Leni di terakhir di bawah itu adalah detailnya tapi kita maunya buku misai, Kak Leni setelah itu tujuan kita tentukan asesmennya sebelum ke langkah pembelajaran gitu, Kak Leni oh iya, Kak yang punya Kak Leni tadi apa yang masih pakai test ya, Kak Kak Leni ya iya, Kak yang kalau yang kalau asesmen yang pembelajaran ini dia asesmen keterampilan dia praktek Kak ya, kemudian di akhir materi saya ada asesmen soal mungkin di pertemuan berikutnya ya, tidak apa-apa Kak Leni nanti dituliskan itu asesmen itu setelah tujuan pembelajaran dituliskan dulu maksudnya jadi kita itu jelas urutan desainnya jelas, Kak Leni tapi instrumen testnya soal-soalnya itu loh, Kak di bawah tadi seperti tadi tidak apa-apa itu perubah lapiran di bawah setelah langkah-langkah pembelajaran gitu, Kak Kak ya apakah bisa ketakap maksudnya Kak 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 kalau ketakap tolong iya Kak baik Kak cuman suara Kak Kak agak keputus-putus saja kurang-kurang jelas oke terima kasih Kak 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 mohon maaf kita tambah waktu 5 menit saja untuk Kak Indra apakah siap Kak Indra yang SMP tadi SMA diwakili Kak Deni yang SMP diwakili Kak Leni sekarang yang SMP kaitan 5 menit saja belum ditutup ya untuk yang mau maaf apa yang tadi yang untuk yang ini belum apa ada gangguan teknis dari sana apa bisa dibuka di kapisnya jadi belum terkirim baik Kak 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 karena waktu sudah habis menjelang maghrib juga saya inginkan lagi untuk RPP yang sudah diperbaiki sesuaikan dengan backward design di upload di LMS ya Kak Kak backward designnya itu adalah ingat urutannya tujuannya lalu assessmentnya dan langkah-langkah pembelajarannya kalau sebelum itu saja harus ada CP yang tersebut dan apa ketentuan lainnya lalu assessmentnya ada rubriknya untuk instrumennya itu boleh dilampirkan di bawah jelas Kak 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 kalau jelas tolong kasih jempol Kak 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 izin tanya Kak ya silahkan Kak Indra mungkin belum ditutup ini Kak kan dari lihat tampilan-tampilan tadi RPP yang dari teman-teman tadi itu kan banyak sekali kan apa tambahan-tambahannya itu Kak dari yang komponen pokoknya tadi kan nah itu apakah urutannya itu bisa ditambahkan misalkan dari media saran-pasarana dan lain itu apakah tidak ada penempatan khusus seperti apa itu Kak penambahan-tambahan seperti itu Kak apa urutannya gitu Kak urutannya tambah-tambahannya itu tidak ada penempatan khusus dibuat kita nyaman untuk membacanya Kak dan kalau dibaca oleh orang lain itu mudah dimengerti gitu Kak Indra dengan kurikulum Merdeka sekarang buat design ini tujuannya adalah untuk meluruskan lagi pembelajaran di yoga yang kita berikan kepada siswa kita tujuannya jadi kita cari dulu tujuannya baru siap pakai apa baru kemudian langkah-langkah pembelajarannya design ini saya ulang untuk meluruskan kembali bahkan pembelajaran kita di lapangan sesuai dengan harapan dari capaian pembelajaran tadi gitu Kak Indra yang lain-lainnya yang nyamannya kita sesuai mudah untuk kita baca kalau dibaca oleh orang lain mudah Kak Indra yang lebih lebih begitu Kak Indra kalau lupa silahkan terima kasih Kak Kak yang saya tanyakan yang belum pernah saya lakukan selama pembelajaran ini yang poin ketujuh Kak tentang keselamatan itu tambahan di dalam RGP-nya seperti apa ya Kak oke untuk keselamatan mungkin apa kalau saya rasa itu tidak tidak apa-apa yang sekarang karena poin-poin RGP-nya sekarang yang akan dinilai untuk relevan adalah besennya tapi kalau mau ditambahkan di RGP-nya nantinya selamat adalah misalnya kecerangan perhatikan kondisi lapangan dan lain-lain atau menggunakan satu itu sudah merupakan bagian dari keselamatan Kak Pulva oke yang lain barangkali ada yang mengalami menuliskan tentang keselamatan di RGP-nya boleh kalau tidak ada kita bisa lanjutkan di ruang di RGP-nya jangan lama-lama Kak Leni ya Ya Kak baik berarti maaf Kak ya saya masih yang tadi berarti urutannya saya tadi harusnya tujuan dulu kemudian asesmen baru saya menjelaskan langkah-langkah seperti itu ya Kak ya terus yang Kak Ulpa tanyakan tadi mungkin kita mengingatkan anak untuk selalu melakukan pemanasan untuk menghindari terjadinya cedera itu juga mungkin langkah-langkah untuk penanggulangan keamanan keselamatan itu mungkin itu Kak terima kasih oke jadi salah satunya Kak apa yang disampaikan oleh Kak ini ya baiklah Kak kita cukup dulu ya Kak waktunya sudah cukup lama kita molor mohon maaf Pak ternyata tidak bersahabat disini hari ini suara saya jadi putus-putus internet saya jadi lemah jadi kita dapat belajarnya Kak untuk putus-putus memang Kak silahkan di foto kalau masih bisa kita buka ini sebelum ditutup saya akhiri perhubungan hari ini mudah-mudahan segala keterbatasan kita tetap menempat manfaatnya dan poin intinya adalah tahapan buat desain untuk meluruskan lagi pelaksanaan pembelajaran di buka di lapangan sekali lagi selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya hentikan terima kasih Kak satu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati